Hmm, lagi covid-19 pengen bisnis apa ya? Mana lagi ramadhan? Bisnisnya gak bisa 24 jam? Hmm, kayaknya tadi aku sempet baca sesuatu deh. Eh, ada Sobat Band Institute. Apa kabar nih? Semoga sehat-sehat aja doang yang lagi nonton video aku ini. Kayak aku nih lagi sehat-sehat aja. Dan gimana puasa kalian? Berjalan lancar atau enggak nih? Semoga gak ada yang bolong ya. Jangan dibolong-bolongin sengaja, tapi kasihan soalnya. Nanti udah gak dapet pahala, diazep lagi ya. Nah, guys. Tadi aku lagi mikirin ide bisnis apa yang bisa aku lakukan selama bulan ramadhan. Apalagi ramadhan kali ini tuh berbeda dari seumur hidup aku, yaitu karena ada covid-19. Nah, apa aja ide bisnis yang bisa kita jalankan selama ramadhan ini? Check it out. Yang pertama adalah bisnis catering makanan. Dan yaps, bener banget. Karena masih banyak juga yang walaupun udah work from home, tapi tetep aja sibuk dan gak punya waktu buat nyiapin makanan. Kamu bisa banget buat bisnis catering makanan. Karena disini kamu bisa antarjemput kan? Dan bisa juga kamu bikin kayak semacam paket harian, mingguan, bulanan. Tentunya lauknya diganti-ganti ya, biar gak pada bosen tentunya. Nah, selanjutnya adalah makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Jadi kangen banget ya sama suasana pasar ramadhan. Di daerah kamu ada pasar ramadhan ya enggak? Nah, by the way, karena covid-19 pasti udah gak ada lagi pasar ramadhan. Kamu bisa banget memanfaatkan situasi ini dengan cara menjual gorengan, es buah, es bewa, cincau, kolak, segala macemnya. Di depan rumah kamu aja, jangan jauh-jauh. Dan tetap memperhatikan aturan kesehatan dengan jarak 1 meter dan juga kalau bisa menyediakan hand sanitizer di stand kamu itu. Nah guys, selanjutnya adalah sesuatu yang selalu hadir di saat lebaran. Yaps, benar banget. Kue kering. Kamu bisa bisnis kue kering untuk lebaran. Kayak nastar, kue keju, kue lidah mertua. Mana ada ya? Lidah kucing maksud aku. Kue putri salju, kastangil, dan segala macemnya itu. Karena disini tuh peluang bisnisnya banyak banget. Gak mungkin dong orang-orang gak akan beli jualan kamu atas sesuatu yang mereka nantikan selama 1 bulan ramadhan di hari lebarannya tentunya ya. Nah, kalau kamu males buat bikin-bikin sendiri, kamu bisa juga buat jadi agen reseller aja. Next guys adalah bisnis yang paling banyak untungnya. Yaitu bisnis misalnya muslim tentunya. Nah, buat kamu yang udah punya selera fashion ataupun yang melek sama mode, kamu bisa banget buat mencoba bisnis dari busana ini. Dan kalau seandainya gak habis, jualannya juga bisa buat bulan berikutnya, berikutnya, dan berikutnya kan. Nah, last but not least adalah jasa rental mobil. Jarang didengar, tapi ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar sekali ya. Alias sebuah peluang yang harus kamu ambil. Katakan saja orang-orang pada mau pulang ke kampung halamannya masing-masing, walaupun sekarang gak boleh pulkam ya. Mungkin buat kamu yang masih bisa keluar daerah kayak ke Jabodetabek gitu kan. Kamu pengen pulang tapi gak bisa, tapi lagi males. Nah, kalau kamu punya mobil dan kamu gak pulang, kamu bisa banget buat menyewakan mobil kamu. Hitung-hitungannya cuan juga kan itu. Nah guys, itu dia tadi beberapa bisnis yang bisa kamu coba selama Ramadan di tengah Corona ini. Semoga puasa kamu lancar dan sehat-sehat selalu. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share ke teman-teman kamu biar sama-sama bermanfaat, and see you on our next video. Bye-bye!